Kepitri, sebagai seorang sahabat Panesa, gimana nih melihat sekarang banyak permasalahan dalam keluarga Pak Haji Faisal? Satu, seperti pemindahan makam yang akan segera terlaksana oleh Pak Dohdi Sudrajat. Kepitri, sebagai seorang sahabat, gimana sih menanggap itu? Kalau saya sebagai seorang sahabat, mungkin kalau dipindahkan makamnya ini ya sangat sedih ya Karena almarhum kan memang meninggal bersamaan dengan almarhum bibi ya kan Jadi kalau misalnya mereka memang sepasang suami istri, jangan sampai dipindahkan sih menurut saya ya Sangat-sangat sedih sekali untuk dipindahkan Apalagi nantinya gala kalau misalnya mau melihat makam kedua orang tuanya, berbeda tempatnya gitu Angkah sayang sekali gitu kalau harus dipindahkan Gimana sih kalau misalnya saat-saat ini akan terrealisasi pemindahan makam itu Terus Pak Haji sedikit sudah merasakan lelahan sih dibilang itu Saya sih sudah lelah selama ini menanggapi karena apapun kita sudah kerahkan, segala, semua kita itiar aja sama Allah Kata Pak Haji seperti itu tanggapan KPV gimana? Sebenarnya namanya sudah meninggal ya, jangan sampai diganggu-ganggu lagi ya kan Walaupun dalam keadaan seperti itu kan mungkin ada roh ya, rohnya yang merasa terganggu juga gitu Jangan dibongkar, dipindahkan gitu Sangat sedih sekali sih kalau misalnya sampai dipindahkan seperti itu gitu Karena juga kan namanya itu sudah sehidup semati ya kalau kita melihat ya Cintanya Vanessa dengan Bibi kan memang benar-benar Aku juga sebagai sahabat yang melihat mereka itu memang benar-benar pasangan yang sejati banget gitu Kalau Bibi kan memang sangat sayang banget sama Vanessa, menuntun Vanessa gitu kan Jadi mereka kalau memang saling mencintai, saling menyayangi sampai si hidup semati, kenapa mesti dipisah gitu Itu sangat disayangkan ya Jadi jangan sampai deh menurut saya tuh kalau itu dipisah makannya Kapitri, sosok Vanessa di mata, Kapitri seperti apa sih kepribadiannya? Sangat baik banget, baik banget kalau sama saya dia selalu ngasih semangat, ngasih support dan saya juga menyemangati dia Dia itu saya anggap sebagai sahabat, sebagai adik ya kan Jadi kalau saya kan tinggalnya di Lampung, terus dia tinggalnya di Jakarta Dia bilang dia mau buka di Jakarta gitu Jadi kita itu mau satu ruko bareng gitu bikin usaha Aku toko berlian dia buat usaha Vanessa Ware gitu Jadi kita tadinya mau buka usaha bareng gitu Jadi memang sangat deket sih sama dia gitu sama Vanessa Dia selalu ngebantuin aku juga dalam promosi usaha Kakak, dan pada akhirnya Instagramnya juga kan hilang Kan kakak juga bilang sempat cacetan di Instagramnya Dan itu kan Instagram adalah momen untuk gala melihat foto mama dan papanya Itu gimana, Kak? Ya, aku juga kaget ya Instagramnya sampai hilang Biasanya sih Instagram itu nggak pernah hilang kalau tidak dihilangkan Instagram itu akan selalu ada sampai kapanpun Mau bertahun-tahun Instagram itu pasti ada Cuma kita nggak tahu kenapa Instagram itu sampai menghilang gitu Kita nggak tahu Saya biasanya sehari sebelum Instagram itu hilang aja Sempat saya angkat feednya Karena chat saya dengan Vanessa itu ada ya kan Vanessa seperti saya anggap adik sendiri ya kan Dia juga anggap saya sebagai kakak Itu chat-chatnya ada terus gitu kan Jadi di feed juga, dia banyak banget naro Instagramnya yang buat Faiza Safira gitu kan Promosi barangnya, jadi ya kehilangan banget juga gitu Saya juga setiap malem itu DM-DM-an sama dia gitu Jadi banyak banget yang hilang, jadi disitu mau kenang-kenangan dari Vanessa Almarku Tapi kita kak Almarku udah nggak ada, misalnya Kak Fitri sendiri dengan keluarga Pak Haji Faiza Masih menjalin hubungan komunikasi Kak atau gimana untuk melanjutkan bisnis gitu Masih deket, masih deket banget Masih sering komunikasi, saya masih sering ke tempat oma sama upah galanya Ketemu galanya masih sering sama Uji juga masih keep contact Oke dan pada akhirnya ngeliat harusnya makin kesini malah kasus yang antara kedua belah keluarga ini makin berkepanjangan gitu Itu kakak sebagai teman, sebagai sahabat, seperti apa ngeliat ini semua yang terjadi sekarang Sebenernya kalau misalnya kasus jangan panjang-panjang nih udah stop aja Jangan berlebihan ya, menanggapi semuanya dijadikan suatu kemasalahan Kalau bisa ya jangan ada masalah-masalah lagi gitu Berdamai aja semuanya Lagian kalau misalnya Pak Haji Faiza kan memang orangnya sangat bijak ya Kalau menurut saya ya Apapun itu dia juga menganggap saya juga anak gitu Orangnya kalau misalnya saya sharing ke dia Dia selalu menanggapi dan memberikan perhatian juga gitu Kalau menurut saya jangan sampai diterusin deh Mau ribut-ribut terus ya kan Gala Gala ya kalau misalnya selama saya kesana tuh ya Dia memang ini ya kalau misalnya ngeliat foto papa mamanya kan memang selalu Kayaknya tertarik banget pengen ketemu apa gimana gitu kan Tapi sebenarnya Gala itu sudah Ya kalau dilihat perhatiannya sudah banyak yang memperhatikan banget ya kan Tapi namanya anak yang ditinggalkan orang tua ya tetap ada ininya ya rasa kesedihannya gitu kan Cuma kalau misalnya Oma sama opa sama keluarga-keluarga yang lain itu bersyukur banget sangat memperhatikan Gala Agar makam jangan dipindahin mungkin Mbak Fitri ada pesan gak? Iya kalau saya juga meminta agar tidak ada pemindahan makan Karena itu adalah makam Vanessa dan Bibi Semoga itu tidak jadi dipindahkan Itu untuk Gala menjenguk sekalian gitu Jadi orang tuanya ya disitu gitu Ada disitu orang tuanya Jadi tidak berpindah-pindah makam dan tidak dipisahkan antara Bibi dan Vanessa Artinya mantangan tersebut ya Sebagai sahabatnya Vanessa Sampai jumpa